Jangan khawatirkan rizkimu, simaklah dengan seksama urayan indah Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala berikut ini. Fokuskanlah pikiranmu untuk memikirkan apapun yang diperintahkan Allah kepadamu. Jangan menyibukkannya dengan rizki yang sudah dijamin untukmu. Karena rizki dan ajal adalah dua hal yang sudah dijamin. Selama masih ada sisa ajal, rizki pasti datang. Jika Allah dengan hikmahnya berkehendak menutup salah satu jalan rizkimu, dia pasti dengan rahmatnya membuka jalan lain yang lebih bermanfaat bagimu. Renungkanlah keadaan jenin, makanan datang kepadanya dari satu jalan, yaitu pusar. Lalu ketika dia keluar dari perut ibunya dan terputus jalan rizki itu, Allah membuka untuknya dua jalan rizki yang lain, yaitu dari asi ibunya. Lalu ketika masa menyusui habis dan terputus dua jalan rizki itu dengan kesapihan, Allah membuka empat jalan rizki yang lain yang lebih sempurna dari yang sebelumnya, yaitu dua makanan dari hewan dan tumbuhan, dan dua minuman dari air dan susu, serta segala yang bermanfaat dan lezat. Lalu ketika dia meninggal, terputuslah empat jalan rizki ini. Namun Allah SWT membuka baginya jika dia hamba yang beruntung delapan jalan rizki, yaitu pintu-pintu surga yang berjumlah delapan. Dia boleh masuk surga dari mana saja yang dia kandaki. Dan begitulah Allah SWT, dia tidak menghalangi hambanya untuk mendapatkan sesuatu, kecuali dia berikan sesuatu yang lebih afdal dan lebih bermanfaat baginya. Sampai jumpa di video selanjutnya.